Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan 10 tahun sudah program jaminan kesehatan nasional atau CKN berjalan Ini adalah salah satu program penting agar masyarakat Indonesia memiliki akses di bidang kesehatan Di dalam pelaksanaan program tersebut BPJS Kesehatan menjadi salah satu institusi yang sangat penting Untuk bisa mendukung pelayanan kesehatan dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia 257 juta masyarakat Indonesia yang semuanya tentu perlu mendapatkan kepastian akses pelayanan kesehatan BPJS tahun 2023 ini berusia 55 tahun Saya, Sinimulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia Menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk BPJS Kesehatan yang ke-55 Banyak capaian yang telah diraih BPJS Kesehatan di dalam menjalankan tugas program jaminan kesehatan nasional Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita perbaiki Untuk bisa melayani 257 juta jiwa dari 27 ribu fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia Indonesia yang sehat akan menjadi salah satu pilar penting bagi Indonesia yang maju BPJS Kesehatan harus tidak berhenti dalam melakukan inovasi, transformasi organisasi Agar terus bisa menjawab tantangan pelayanan di bidang kesehatan Dan meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan masyarakat kita Berikan yang terbaik pada usia yang ke-55 Selamat ulang tahun untuk seluruh jajaran BPJS Kesehatan Transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara Saya siap, kamu siap, kita semua bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bekerja Selamat menikmati